Pak Pimpinan, saya pikir biar jelas tidak lompat-lompat, kita sebenarnya butuh kronologis Pak dari awal sampai sekarang gitu, sehingga kita punya gambaran yang lebih pasti yang kedua, disitu Bapak gambarkan seperti yang dikatakan Pak Mufti Anam tadi orang beli itu karena Lipo Group, karena Jim Sriyadi, karena Luhut orang beli itu karena itu Pak, ada Jim Sriyadi disana, ada Lipo Group disana datang bersama Luhut, betul ya Pak, berarti daya tariknya ada disitu nah peran orang-orang ini seperti apa, tolong dijelaskan yang ketiga adalah kita minta ariran dananya itu dulu, yang 100 ribu ini Pak ini kan dulu yang 1 juta diterima, 2 juta diterima, ini kan ke broker-broker ini Pak diterima semua, ini dananya masuk kemana? gitu, masuk ke rekening MS Uga, atau masuk ke rekening Lipo Cikarangka, atau Lipo Karawaci nah ini yang kita gak ngerti, uang-uang ini ngendap di mana ini Pak sehingga uang ini terus diapain Pak ya, diapain uang ini nah, kenapa sampai yang konsorsium itu pindah ini juga Bapak harus jelaskan masa kalau dia visible tiba-tiba semua angkat kaki pindah atau dia merasa dijolimin jangan-jangan begitu kan dari awal pasti udah milih ini grup Lipo Pak hebat Pak milih konsorsium gak sembarangan Pak saya yakin Pak lewat proses seleksi yang ketat dan saya pikir tidak kaleng-kaleng Pak mereka itu sampai mau hengkang mau pergi ini tentu ada sebab ini yang Bapak gak buka saya gak tau Bapak bisa buka atau Bapak disini karena Bapak saat itu apakah ada di saat saat itu ada di kejadian itu atau bagaimana saya gak tau tapi kalau Bapak ini menjabat prestir sejak kapan Pak? nah baru setahun pimpinan pimpinan yang di store sudah berapa sih waktu itu? konsorsium mereka sudah mentor kurang lebih 6 triliun dari pihak kok 10 itu? iya 6 triliun dan mereka meninggalkan begitu aja uang itu iya tanpa ada apa-apa? sampai saat ini kami juga belum menerima tuntutan apa-apa dari mereka yang tau yang tau penyebab perginya mereka itu siapa sih? Bapak kan pasti gak tau iya itu manajemen yang lama ya Pak siapa prestirnya? prestir Ripo Cikarang atau Ripo Karawaci saat itu siapa? saya tau pada siapa? siapa karena storannya kan ke PT Nobu saya dengar dari Pak Daeng tuh Nobu itu punyanya Mokhtar Liadi loh Pak iya itu storan uang kan atas nama PT SMU Pak akhirnya semua uang yang banknya kan di Bank Nobu kan? iya banknya Bank Nobu iya itu punya Mokhtar Liadi kan? iya gak? maaf saya tambahin Pak Pak anggota itu perusahaan sudah TBK Pak jadi kepemilikannya publik Pak saat itu pemegang saham terbesarnya Mokhtar Liadi kan? bukan perorangan Pak PT Pak iya PT itu yang punya Mokhtar Liadi di dalam setahu saya nih Pak di dalam akte itu tidak pernah ditulis nama Pak Mutar jadi ada nama tapi di berita-berita semua itu punya Mokhtar Liadi loh Pak iya iya secara hukumnya kan tertulisnya tapi gak tau sebetulnya punya siapa iya gak tau kasih dulu Pak Darwadi kasih Pak Darwadi dulu oke Pak Darwadi dulu kasih Pak Darwadi dulu Pak saya hanya mau konfirmasi aja PT MSU ini sekarang aktenya masih sama dengan awal gak? masih Pak berarti belum ada pergantian? belum berarti konsorsium di dalam PT ini masih ada sorry di dalam PT MSU ini masih ada konsorsium yang dari yang ada 10 konsorsium itu? iya masih ada masih ada karena gak bisa dirubah karena dia pergi ya betul berarti sekarang Bapak melakukan transaksi dan sebagainya menggunakan PT MSU ini yang di dalamnya masih ada konsorsium dong? betul Pak masih ada ya? betul itu gak menyulitkan Bapak? makanya injeksi modal saat ini berupa pinjaman Pak oh pinjaman iya kami pasti pinjaman karena kan setoran modal kami tidak bisa melakukan oh terus yang harus disetuju oleh pemegang sama laporan laporan keuangan terakhir dari MSU ini kerugiannya berapa Pak Teragio? oh saya belum ini Pak kurang mengetahui angkanya keuangan? iya saya belum memperiksa Pak CEO tahu dong ya tahu tapi saat ini kita gak siapin Pak mungkin nanti di lain kesempatan saya bisa siapkan oke terus yang ketiga saat itu Pak John ada di mana? John Riyadi oh belum ada Pak belum ada jadi saat peristiwa yang konsorsi itu lari dan sebagainya Pak John gak ada? tidak ada berarti gak dipanggilnya Pak James Riyadi ya mestinya Pak Andre Andre